Saat ini lembaga pembinaan khusus anak Tanjung Pati masih memperlakukan kunjungan terbatas bagi keluarga anak binaan yang hendak mengunjungi keluarga mereka. Sejumlah persyaratan terkait vaksinasi juga masih diterapkan dan waktu kunjungan masih dibatasi dua kali dalam sepekan. Kunjungan tetap muka di LPKA Tanjung Pati hingga saat ini masih dilakukan secara terbatas karena pelaksanaan kunjungan belum normal. Keluarga warga binaan hanya bisa melakukan kunjungan dua kali dalam sepekan dengan waktu kunjungan selama 30 menit. Selain kunjungan tetap muka atau kunjungan langsung, hingga saat ini tetap muka secara online juga masih diberlakukan. Antusias keluarga binaan untuk mengunjungi anak-anak atau keluarga mereka cukup tinggi. Dalam kunjungan terbatas itu, pengunjung wajib memperlihatkan sertifikat vaksin booster. Sementara bagi yang tidak memiliki sertifikat vaksin, bisa memperlihatkan hasil negatif rapi tes. Perbolehkan untuk berkunjung. Masing-masing anak itu boleh dua kali dalam seminggu. Kemudian pengunjung harus menunjukkan sertifikat vaksin booster. Apabila tidak ada, maka dengan rapi tes antigen. Kemudian juga kunjungan untuk online itu tetap kami berikan melalui video call. Dengan waktu kunjungan yang terbatas, pihak LPKA berharap keluarga yang datang dapat memanfaatkan dengan maksimal. Sementara saat ini di LPKA Tanjung Pati terdapat puluhan anak binaan dari berbagai kebupaten dan kota di Sumatera Barat, termasuk beberapa orang warga binaan perempuan yang merupakan warga binaan titipan. Dari Kabupaten 50 Kota, demikian laporan Eduard, TVRI Sumatera Barat.